Hai, selamat malam. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana saya service saya punya yaitu water filter yang dia punya model Pinsonic PP123 PP123 yang double system. Oke Oke kalau kita tidak tukar filter yang dekat dalam ini kalau kita beli water filter yang macam Pinsonic kan dia ada sekali dengan ini benda ini benda ini dia datang sekali dengan benda ini untuk kita buka sebab kita nak tukar kita punya filter dekat dalam Oke Oke lagi saya akan tunjukkan macam mana bukanya. Buka saluran pipe ini, saluran pipe ini. ini kau sediakan, kita buka ini. Lepas itu yang ini kita cabut. Kita cabut ya. Oke. Oke, selepas kita cabut ini tadi, kita kena buka ini ya. Lepas itu, kita buang sikit air dia. Kita buang sikit, tak perlah habis. So, kita balikkan macam ni. Haa. Lepas itu kita pusing lah. Balance kan. Pusing, buka dia. Kalau kita buka macam melegak tadi pun boleh lah tapi banyak air yang keluar. Kita buka. Oke, lepas kita longgarkan. Haa. Kita cabut. Kita keluarkan benda ini. Kita keluarkan. Sebab kita nak cuci benda ini kan. Ya ini kalau saya boleh pakai 2 bulan yang ini. Tapi kalau yang ini. Saya pakai 2 minggu ya ini. Lepas itu saya buka yang baru. Yang untuk hari ini saya akan bersihkan ini. Sebiasa yang ini. Cuci semua nanti dia akan putih semua kan. Saya cuci. Oke, saya tunjukkan macam mana cuci. Kita tembak dia dengan air. Kita buang. Yang ini dah seminggu lebih. Dia akan potong macam ni. Kita tembak-tembak air. Sampai dia jadi putih lah. Sampai dia jadi putih lah. Lepas itu. Lepas itu yang satu ini pun saya cuci. Tembak di bawah ini. Tembak dalamnya. Lepas itu. Yang ini pun kita cuci. Setelah. Tidak. 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 Kita cuci nyalam ya? Lepas itu. Tidak itu. Banyak ini pun kita cuci. Setelah. Tidak. 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 Okay Ini saya cuci tadi kan So macam ni Dia banyak keluar-keluar Benda ni bulu ni kan Benda bulu macam ni Biasa kalau Saya tukar dia tak macam ni Tapi Yang ni macam tak boleh cuci lagi So saya buang kan Saya Saya ambil yang baru Yang ni yang baru Okay Jom tengok saya pasang ni macam mana Saya pasang dia Kita balikkan dulu Yang ni getah ni Jangan lupa tau Dia ada seal dekat ni Macam getah ni Yang getah ni Okay Macam sulit ni Ke bawah Okay Kita terbalikkan Pasti kita pusing 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 Lelon Kita pusing lelon Azri 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 So kita pasang balik So yang ni yang tadi yang lama saya buang Sebab dia macam tak boleh pakai lagi Yang biasa Saya cuci Tapi yang tu dah teruk So kita pasang balik Kita masukkan yang ni balik Okay Masukkan hose dia tu Lepas tu kita ikat Lepas tu kita ikat yang ni balik Okay Sudah pun Siap Lepas tu kita try air yang macam mana Okay Dia naik Nggak akan pergi ke sini Sebelah ni Okay Ini air kita Sudah siap Kalau dah siap macam ni Kita jangan terus pakai Kita biarkan dalam setengah jam Lepas tu kita buka balik Kita buka balik paip ni Tak payah kekuatan Biar dia mengalir macam ni Dalam lebih kurang dalam Seminit lebih Ataupun dua minit Biar yang Yang filter baru ni Yang kita sebis tadi ni Biarkan Plushing dulu Plushing dulu air yang Yang first tu Kita buang dulu Lepas tu Baru kita boleh pakai macam biasa Okay Okay Yang ni Saya beli hari tu Dia Satu dua tiga empat lima Dua puluh lapan ringgit Lepas tu Filter ni Saya beli Lapan puluh mila ringgit Dekat Tesco So Bagi saya jimat lah Sebab Tak payah bayar bulan Dapat Dapat air bersih Double filter lagi tu Sebab Mana-mana Penapis air yang Bayar bulan tu Waktu pun sama juga Dia pakai filter macam ni Cuma Dia ada air panas Air sejuk Ada air Tapi yang ni Kita Buat menu aja lah Kalau nak air panas Masak lah pakai ni So Tak payah bayar bulanan Tak payah Banyak commitment lah Peningan Okay Ini tip jimat Macam mana Nggak dapatkan air bersih lah Bagi saya Saya okay je ni Okay Itu saja Jumpa di lain channel Bye bye